Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sehat-sehat ala hasbil umur sehat ikut umur udah lama baru ketemu ya set iya yang penting kemudian tidak ketemu lagi itu biasa Alhamdulillah ini luar biasa ada duku ada kopi ya kalau sekarang itu kayak acara waling batu safar lagi rame-ramenya kita anggap saja kita menyesuaikan dengan tuntutan hari ini ya kondisi hari ini betul sekarang lagi apa hari ini kalau tidak salah Maluku Tengah Oh iya bergeser ke Makassar untuk kemudian mereka tidak turun lagi di Anuhaji tapi langsung beberapa saat kemudian melanjutkan makasar langsung jadi nanti perjalanan orang tua-tua kita seolah-olah kita ini cukup melelahkan lagi bulan ikan kuota terbanyak dari beserta haji sekarang itu kan lansia tahun kemarin itu juga ada yang namanya manasik lansia jadi khusus untuk mereka jadi agak beda manasik normal menyesuaikan sama dong punya fisik Iya salah satunya itu mungkin yang lebih banyak bicara di sana juga mungkin para dokter Oh iya iya jadi concern pembahasannya masuk ke usia fokus pada bagaimana menjaga kesehatan menjaga apa namanya kebukaran supaya di sana nanti bisa ya bisa apa namanya bisa melakukan dan mendapatkan banyak kewajikan haji itu ya jadi kita sesuaikan dan kita apa namanya Hai mengeringi perjalanan mereka kemarin sudah berangkat tadi berangkat ya mungkin besok ada yang terakhir atau hari ini sudah selesai Allahualam ya kayaknya terakhir setelah tadi di balai dikot keagamaan di Naniya udah pada rame orang-orang namanya sini kalau haji perangkat satu tuh kena antar dua trek jadi raminya itu ya itu masih apa rame jamaah haji apa rame nya pengantar itu soalnya jadi tadi itu belum mewakilkan bahwa ini jamaah haji karena itu satu jamaah berangkat yang antar satu peloton itu penang-pengang di Ambon ya ambil semua tempat Indonesia ya karena itu ada hubungan baiknya dengan bersama apa saja ada kebersamaan disini kalau dibilang walimatu safar itu mungkin orang bisa bertanya hukumnya apa ya karena orang bisa kembangkan lagi Rasulullah di bawah kan tamannya tidak iya tidak iya ada hal-hal yang kemudian ketika dia tidak ada larangan kemudian dia punya pesan baik itu sah-sah saja dilakukan satu contoh lima tu safar ya apalagi kalau yang mau berangkat itu dia punya keterbatasan harus mengelilingi semua orang karena salah satu itu kalau kalau dapat minta maaf ya makanya terus dia bikin itu jadi mumpul semua nanti dia berbicara di situ ya dia mohon mungkin dia punya kehilafan kesembahan itu tolong itu dibuka di taruh sini aja jangan jangan dia bawa sampai sampai ke sana dan Rusia benar tempat salah kalau dari sisi ini kamu luar biasa ya asal jangan kita undang yang tiga kilo yang tetangga kita kita tidak undang itu juga ya terus mau cari Hai kemaafan itu dimana begitu ya itu bisa yang kedua Hai orang mendapatkan kesempatan haji luar biasa Hai nah wujud dari syukurnya dia itu ya diajak keluarganya untuk menyiapkan ala kadar ya supaya di hari itu ketika undangan itu datang mereka bisa jadi ini semua hal-hal baik betul iya kan apalagi kalau disana tetap di hadirkan semacam cerama agama seputar haji iya ini beda berangkat iya kan tridon siap-siap kan habis Hai muntah jadi wali matuh safar itu kemudian kebaikannya banyak terlihat nah itu nanti kemudian menjadi betul-betul kebaikan ketika niat melakukan itu apa iya nah kalau niat melakukan itu semacam memproklamirkan bahwa eh biasa niti haji itu akhirnya salah iya 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 terus misalnya bertanding di dalam iya kalau betul-betul punya eh atau betul-betul punya kenalan punya itu dua RW dia panggir betul-betul panggir satu kota Ambon aja nah kan itu kan sudah niatnya menyiksa diri iya iya malah kalau pikiran Ustadz lebih hantuin ala kadar iya pulangnya itu sudah semua sudah selesai itu baru kemudian iya 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 jadi itu syukur penuh lah iya 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 kan sampai kemudian apalagi panggil televisi masuk ke televisi jadi yang sederhana dan itulah sebenarnya awal awal ini dia bergembang itu kalau baca tulisan teman-teman kalau tidak tidak salah hal ini 1970-an itu jadi dia ada orang yang berangkat diam-diam kalau masih zaman kapal yang tahu keluarga kecil saja disana dia berjalan lama sampai disana dia dimati butuh dia berdalam dia pengilmah agama ya malah ada lain yang diam-diam sebikin dia punya seribu hari gitu ya dan begitu sudah terlupa tiba-tiba dia muncul sehatu afiah berubah ya menjadi apa pribadi yang baru ya karena itu sudah dianu dengan sentuhan haji yang begitu ya seperti itu Jun jadi kita ya hari ini ada duku ada ini untuk kan biasa ada tuh ya kita yang sederhana aja yang tadi ya Dewan bilang sederhana jangan lompat zakat ini cuma biasa saja yang penting nilainya nilai dari acara itu ya jadi yang yang tadi itu esensi esensinya ya kalau lima ini kayak pesta kalau pesta itu kan konotasinya terus safar itu kan perjalanan perjalanan ya ya karena mencari nama lain sepertinya di kamus yang ada lagi itu itu juga ini ini juga menunjukkan bahwa ini barang ini memang baru gitu ya sehingga kamu saja tidak menyiapkan ya karena sekali lagi 25 itu kan pesta kalau pesta bisa bayangkan masih ada apa yang kemudian ciri khasnya sebuah pesta itu dia Iya kalau tidak salah seperti itu ada penulisan penulisannya kemudian sekitar 71970-an itu halal lebih halal juga dengan kapan itu berarti terus kita punya kakinya ini sebagian tidak ketemu itu mungkin kalau sekarang mereka lihat ke dunia kita mereka giling-giling kepala juga orang Indonesia nih banyak yang disyukur ya 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 kemudian dia dalam banyak betul kan betul-betul tapi yang tadi bilang jangan sampai niatnya salah ya jadi yang bikin ini ya ya kita yang lain tidak tahu atau ya tapi Allah tahu kita berharap semua ini adalah ala niatil khayyat ya semua kamu pernah merasakan pada niat baik ya mungkin seperti itu tapi setelah jamaah ke Mekah itu apa yang mereka lakukan pertama satunya rukun-rukunnya seperti apa jadi tergantung kalau jamaah aja dari Indonesia itu kan mereka ada gelombang pertama gelombang kedua gelombang pertama itu mereka tiba di Jeddah langsung masuk ke Mekah Oh eh maaf mereka tiba di Jeddah itu langsung ke Madinah dulu ya Nah ada sebagian langsung terbang Bandara Madinah sudah masuk ke Madinah ya itu yang gelombang pertama aja ceritanya haji mereka itu itu ketika tiba di Jeddah belum Oh ketika berangkat ke Madinah juga belum itu masih ziarah jadi belum ada belum ada hajinya belum ada rukunnya belum ada sama sekali dari Madinah itu nanti setelah ziarah itu selesai di sana mereka nampak tilas hajinya Rasulullah sallallahu 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 ya dari sisi eh nikad makaninya tempat starnya poinnya dulu Nabi starnya di Madinah setiap ya karena nyunjungan kan di Madinah Oh iya jadi waktu mau haji itu kan ya starnya di Madinah bukan di kota Madinah tapi keluar lagi kira-kira beberapa menit perjalanan tidak juga terlalu jauh karena jalannya begitu bagus dan namanya biar Ali Oh sekarang bukan sekarang langsung terakhir Oh iya sepuluh tahun yang lalu itu sudah serba luar biasa pun apalagi selalu saat pertama datang itu tujuh duluan ya itu ngambil itu masih dikendi-kendi air terbatas sangat ya masih belum ada bangunan-bangunan masjid dan anu yang luar biasa kalau sekarang itu mau mandi air panas air dingin tinggal tekan sangat luar biasa kita dulu itu mesti bagus tandai jangan sampai biskes tinggal kita kan apalagi kalau tiba di situ itu pada waktu menjelang awal yaitu ya kalau supir mau bergerak bilang teman belum ada ya jadi ada saling karena supirnya bukan supir hitam Oh ada yang dari Mesir ada dari dari Pakistan ada untung kalau dapat supir Indonesia Oh kita yang yang untung sopirnya yang makan hati iya 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 akhirnya sudah jalan tapi yang jadi kalau gelombang pertama seperti itu jeda Madinah buat nanti Madinah memulai apa rukun hajinya itu perasaan hajinya yang lain dari apa Indonesia langsung Madinah dan perjalanan melalakan jauh-jauh Oh iya biasa naik auto laha ampun tiba-tiba naik ya barang itu gitu ya dan itu dengan penerwangan sekian puluh ribu kaki terasa itu ketawa terasa sendirian terasa iya betul baru-baru sadar akhirnya lansia lah di atasnya iya terus apa lututnya lansia kan kalau duduk terlalu lama kan iya jadi semua itu iya cuma kenapa sahabat tidak ada kan apa-apa kayak apa istilahan untuk velvet gitu tempat kayak apa tempat-tempat wisata dunjur kaki lah yang ada pas-tempat ya salah juga salah duduk iya set ya jadi emang semua terlalu atas dengan itu agelombang kedua itu yang nanti Hai apa ampunin sudah dapat kebuka atau belum iya itu jeda langsung masuk maka no sing kemarinnya ya jadi mulanya itu sudah ya starting poinnya ada di alam-lam ya ya kecuali orang Indonesia itu kemudian mengandungkan itu di di jeda itu baru mulai start dengan pakaian ikhramnya ya sebagian juga banyak yang kemudian bukan jedanya tempat saatnya tetapi yang namanya alam-lam jadi kita kira-kira beberapa menit lagi kemudian masuk jeda ya ya karena itu yang ditentukan waktu itu jeda nih anwaru ya ketika sudah dimodekat disitu ya anons ya anonsernya itu kemudian mengumumkan kan permugari atau permugaran siap-siap kita segera berada di atas jalannya jadi ketika apa namanya mereka disaratkan sudah masuk ya yang lebih baik Allahumma kalau kita nanti haji itu ada beberapa macam ada tiga satu namanya haji tamatu itu bikin umrah dulu baru haji yang satu lagi haji ifrat ini bikin haji sampai haji selesai ya baru bikin umrah mana yang banyak dipilih oleh orang Indonesia ini yang tamatu umrah dulu ya dari pengertian tamatu itu menikmati umrah dulu tawaf selesai tawaf ketempat sahih selesai 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 semua larangan umrah itu tapi kalau haji yang bikin ifrat tadi haji duluan dia sudah masuk dia tawaf dia sahih dia mesti tunggu itu sampai Arafah dia dengan perkiaan itu dan jaga itu semua larangan oh iya kan masih dalam tahap-tahap haji hajinya belum selesai iya sampai wukuf di Arafah selesai dia masuk emuzdalifah ambil batu itu kemudian di minanya yang melempar ya itu ada dua dia lempar dia gunting rambut itu tahalul awal jadi sudah yang lain itu semua gugur kecuali hubungan keluarga berarti bisa berhari-hari tunggu iya Masya Allah kalau kalau dia udah dekat dengan hari wukuf masih enak tapi kalau satu bulan berhari wukuf dia ambil ifrat niat haji dulu waduh berapa kali dia tukar kain ikhram gitu ya terus bisa bayangkan itu warna kain ikhramnya dari putih dia jadi kuning nanti jamaah haji yang sempat kayak pergi wisata belanja sana sini itu mereka ngambil yang tamat Ustadz ya tergantung Ustadz misalnya ya atau orang yang memahami haji ini gitu kalau Ustadz berangkat tiba di Jeddah ya ini lusa mau wukuf Arafah buat apa Ustadz ambil tamatu enggak betul Ustadz tidak bisa menimati betul terburu-buru Ustadz iya artinya tidak ada waktu untuk kemudian tadi itu Tawafsai Tahalul itu Ustadz rambut selesai gitu karena begitu selesai semua siapa haji iya beda orang-orang cuma beda jam betul Ustadz hanya jadi terburu-buru Ustadz sangat tergurung-gurung ya Ustadz ambil aja haji masuk tawafnya tawaf kudung belum tawaf haji ya belum saib itu aja dulu ya terus tunggu waktu kemudian ke Arafah habis Arafah Muzdalifah Bismina lembar pulang masuk Mekah itu baru tawaf hajinya ya baru saib ya gunting rambut tahalul ya haji selesai tapi belum sempurna kenapa umrahnya belum ya jadi haji itu dia sempurna ketika kata matuh itu bikin umrah dulu baru haji kalau ifrat itu bikin haji baru kemudian kalau belum kalau baru bikin satu belum diarnya kalau ada Pak Anwar begitu baru selesai begitu jangan panggil Pak haji dulu paha ah iya kan karena masih setengah atau biar nampak lebih ini pagi ya jadi seperti itu ya jadi haji ini kemudian dia beranuh pada tiga itu ada pesan di daerah Ustadz Maluku Utara orang tua-tua apa sih itu kalau mau haji belajar dua tahun jadi kita tidak sekadar apa namanya menanggalkan kewajiban tapi kita menikmati kita menikmati belajar kita ambil manfaat ini kan haji ini kan bukan pertemuan muslim dunia ya orang tau-tau kita sadar atau atau tidak dia sudah termasuk yang terundang itu makanya kepada yang berkesempatan melakukan haji ini mereka harus bersyukur bersyukur karena tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa mendapatkan memiliki peluang ini untuk berhaji oh begitu saja tidak semua kan ada yang dia punya banyak uang tapi tidak tergerak hatinya ya padahal ada hadis yang agak mengingatkan gitu jangan main-main kalau anda sudah diberikan Allah begitu banyak rizki terus anda tidak mensyukuri itu salah satunya itu melakukan haji Anda bisa mati di luar betul saya kalau sudah mampu kan itu ibaratnya sudah wajib sekali saja ya nah bagaimana orang-orang yang ini dia tabung pecah lagi dia tabung pecah lagi sampai akhirnya tidur Insya Allah maafu dia sudah berusaha ya dan itu akan ditulis ya Allah tidak belum takdirkan untuk dia ya sampai kepada sekarang karena ada yang berangkat dengan 110 tahun 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 ya itu kepalanya lansia bukan lagi lansia tapi kepalanya lansia ada muncul itu visi dari Jawa bagian mana tapi kelihatan enak orangnya tidak nampak 110 tahunnya itu ya iya Asya Allah dan yuk kenapa tidak 50 tahun sekarang baru dia dapat itu apalagi ini waktu tunggu yang yang ini panjang sekarang antrinya lama sekali jadi misalnya kalau orang punya uang set terus sudah ada niat buat haji itu tergantung Allah mau kasih dia mau menerima panggilan Allah itu karena ada satu anu itu namanya talbiah dalam haji itu sudah jamaah kita berlatih yang tidak ada sebutuhnya yang tidak ada sebutuhnya ya ya jadi kita yang kita yang kemudian ada niat kesana kesihkan kalau ada niat kesana ya tapi sudah sudah nabung sudah ini tapi kayak masih kayak masih susah gitu belum sampai misalnya iya sudah mau mau store anak minta kawin Oh ini harus layang itu Oh gitu saja ya iya abis kalau dia tidak diberi jalan terus bikin hal iya iya kan iya kata sebagai orang itu juga berdosa iya 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 sudah mau anak-anak masuk sekolah apalagi hari ini misalnya gue mahasiswa baru iya 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 Hai padahal itu suaranya suarakan terus dari zaman Nabiullah Ibrahim suruhkan kepada manusia tentang kebajiban haji orang Papua dapat dengar ya begini dapat dengar hari ini dimana ada Islam di situ ada yang terwakili untuk untuk berangkat iya itu sama kayak sudah dengar azan tapi mau ke masjid gitu saya Hai padahal fasilitasnya sudah sudah ada Mercy di muka adu di motorbam pilih saja tapi tidak terkira bisa jadi orang kali harta ini juga harta iya tidak berkah jadi kepada anak-anak berdua mulailah ya cuma Allah yang tahu itu ya tapi haji ini wajah haji ini wajah haji ini adalah salah satu instrumen agama ya yang kemudian memperlihatkan ya kebersamaan umat ini secara betul saham ya sana haji itu saja luar biasa kita mulai dengan ikram misalnya ya Pak kebersihan itu sama iya semuanya ya itu mau presiden ke betul ya mau pejabat sih itu ya haji cuma pakai dua pakaian itu saja kalau singgit sing sing terhitung setia jadi tidak ada itu kemudian warna-warna malah tidak berjahit betul saham ya sekarang ini kalau jahit itu kan menentukan ya jadi tempat ini kelasnya berarti ya kalau jadi di ya di amplas ini cuma begini ini tanpa jahit ya dan dengan ikram ini ini ada pendidikan untuk mengenal tujuan hakiki untuk dihidupin sama dengan pekerjaan tadi bukan milik katorang nah ya jadi kita mulai berlatih diri untuk melepaskannya itu-itu gitu betul ya jangan di kemudian itu digenggam kayak sehingga ada yang bilang begini itu ada di ayat juga ya kalau tangan mulai gemetar itu jangan marah jangan apa namanya memperlihatkan rasa tidak terima tapi ambil hikmah dibalik itu Anda mulai diajarkan ya untuk melepaskan dunia ini betul saham ya mulai malah pakaian hiramis sendiri ini kan semacam apa ya bayang-bayang dari bala kait kafan betul saham putih tidak berjahit ya seperti itu ya kita udah berlatih dengan lihat sana sama lihat sini sama nah kalau selama 30 hari ya itu tidak ada apa perubahan diri inna lila wa inna ilaihi wa nah pesannya banyak sekali sangat banyak ya pakai hiramis seperti itu ya kita tidak perlu berbangga dengan dunia ini cari untuk bersedekah cari untuk kemudian rezakannya lebih besar ya banyak pihak itu silahkan tapi itu bukan tujuan hidup ya itu jadi sarana untuk kemudian makin membantu diri ini ya untuk dekat dengan luar semua dia nanti pada ya pada pendidikan diri seperti itu ya kemudian nanti wukuf pernah dengar ya ya malah dulu kalau belajar ya MTS SMP ada itu ada bab haji ada bab kuasa gitu kan nah wukuf itu yang pertama itu menentukan haji kita alhaju Arafah ya makanya orang yang sakit infus malah apa UGD ya ya itu pada saat itu dibawa dengan ambulans semua masuk di Arafah oh gitu itu baru hajinya bisa harus ke Arafah harus walaupun di dalam ambulans tetap ambulans semua tak pasang mesti dibantu karena kalau dia dibiarkan di rumah sakit dia belum pernah haji malah itu cuma satu hari itu bukan 24 jam cuma waktu mulai matahari Dohor itu ya condo masuk waktu Dohor itu sudah mulai waktu Arafah jadi kita kemudian mulai dengan salat jamaah takdim Dohor asal ada khutbah Arafah ya untuk pengarahan-pengarahan al-hal yang mengingatkan ya kemudian sudah masing-masing duduknya ya pikir-sikirnya sampai matahari tapi matahari terbenam iya kalau sebelum terbenam kita sudah di luar kema jadi setelah waktu jam-jam 4 lebih itu kita sudah di luar kema untuk anu udara berarti sekitar 4-5 jam gitu sekitar itu jangan kan 4-5 jam orang datang 10 menit disitu saja kayak sakit tadi itu sudah sudah dihitung sudah terpenuh ya baik jadi misalnya ada orang yang kemudian satu hari satu malam tidur disitu sampai ini ya tapi mulai waktu hukum dia sudah ada keluar lahat dia tidak mendapatkan jadi kalau misalnya orang sakit itu datang ke Arafah setengah jam gitu terus pergi lagi itu jadi mereka tidak akan di anukan disitu dalam waktu yang lama karena mempengaruhi yang penting sudah hukumnya sudah yang penting waktu hukumnya selesai jadi tidak dari awalnya ya pertengahan di bawa ke situ itu juga jalan ke arah itu sudah karena orang sudah pada di posisi sepenting itu saatnya al-hajjul Arafah itu wukum itu punya punya apa namanya esensialnya itu yang penting yang kedua itu di Arafah ini kan kemudian ada pidato khutbatul wadah pidato perpisahan ya di disebutkan seperti itu ya itu ketika Rasulullah memulai dan setelah memuji ya bertanya kepada yang adil ya di mana kamu ya hari ini di bulan apa kamu di tempat apa kamu hari ini mereka menjawab kami di hari yang suci ya di bulan yang suci dan di tempat yang yang suci yang selamat melanjutkan ya kalau demikian maka jagalah kekuatan dirimu ya dan seterusnya jangan menggalimi orang ya malah ada bahasa hak kesasi manusia itu ya ini Rasulullah yang perlu lamirkan sekian orang belum belum sampai ke situ Islam sudah sudah menewarkan itu jadi menyiapkan itu jadi Arafah itu luar biasa ayam ayam ketiga tapi itu semacam legenda Nabi Allah Adem ketika keluar dari surga ya dengan sitihawa terpisah ya kemudian katanya ketemu di situ ya kan jadi bukit Arafah itu diadukan juga dengan bukit jodoh jadi kalau yang belum berjodoh tolong naik ke situ dan kita di situ bisa tapi itu sebuah legenda bukan bukan tuntunan bukannya iya kalau ada suami istri pergi terus suami bilang betapa mau naik dulu ya itu langsung istri menyala mata saya mau naik minta apa nah itu yang gugup gitu kemudian ada setelah itu tawaf dia punya anus sendiri ini kan bumi ini kan dengan alam ini kan dia berputar kita diajak masuk sebagai salah satu makhluk menjadi bagian dari itu kemudian disayi itu adalah perjuangan seorang ibu terhadap anaknya mencari air karena ketika itu Nabiullah Ibrahim membawa mereka ke lembah itu dan memang mecca itu dilembah dia jadi yang samin-samin semua pada tinggi jadi kayak gunung dan batu bukan Siti Hajar kemudian bertanya kira-kira masuknya kok sampai hati tinggal dinda dengan si kecil jawabnya ini perintah begitu mendengar Siti Hajar yang perintah sudah pasti Allah jadi tidak ada tidak ada kegelisahan tidak ada itu yang jadi kepeserahan terhadap mulai menjadi gelisah ketika Ismail bekal sudah ini terus Ismail mulai itu Siti Hajar lari diantara Safa dan Marwa itu mencari kemungkinan tengah berlari itu suara makin tangisan tiba-tiba waranti tapi tidak tidak sementara itu cukup banyak Safa Marwa itu cukup jauh ketika mendekat kaki karena air sudah muncul khususnya di bagian kakinya jadi kan bayi kalau anda dia dia kakinya di pasir di tanah tanah muncul air terus ini kan padang pasir air bisa cepat naik tapi bisa cepat juga turun surut ini berpikir sama Ditya Hajar makanya keluarkan kata zam zam air berkumpul jangan oh dari namanya iya kemudian dia makan air zam jadi zam zam perkumpulan kita sekarang mendapat tilasi itu pengorbanan dan cinta seorang ibu makanya kalau ada apa namanya seorang ibu yang kemudian pergi haji mestinya makin bertambah kecintaan dia kepada dia tidak akan mendoakan siapa-siapa kecuali anak-anaknya untuk menjadi yang saleh yang taat yang anug kepada itu juga kalau anak boleh sampai pergi haji mestinya cinta dia hormat dia kepada khususnya ibunya itu harus pulang berlipat ganda itu yang mestinya terhadir dalam perilaku mereka-mereka yang diberi kesempatan jadi itu itu yang harus kalau kita mau anugan ini sebenarnya haji ini adalah perang dari tiga orang Mereka inilah yang kemudian dengan pengorbanan bahasanya apa pergumulan bergumul untuk keesahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri mereka karena bagaimana kemudian cobaan itu data yang tadi tidak ada tanaman tidak ada apa-apa suruh tinggal seorang perempuan dengan bayi bukan cerita kereta iya bukan apa ada begitu cuma bekal tapi itu dan kemudian hadirlah haji kita mungkin nanti akan sampai pada satu hal lagi yang tidak bisa dilepas ya dari apa pesan haji ini itu nanti kurban ya jadi ketika perintah memotong menyembeli Allah Ismail itu kemudian Allah gantikan dengan kambing domba nanti kurban juga nampak milas jadi ini sejarah indah ya apa nama upaya hamba untuk ya meningkatkan keimanannya terhadap keesahan ya Allah subhanahu wa ta'ala balik ke yang tadi Siti Hawa bilang air apa zam zam Siti Hajar apa namanya kalau sekarang bukan cuma air yang berkumpul disana umat islam seluruh dunia juga berkumpul disitu untuk untuk mengingat ini untuk memperingati apa namanya sejarah jadi luar biasa sekali semuanya pesan pesan haji ya kita hari ini ya sangat wajar kalau kemudian mendoakan mereka-mereka yang pergi itu insya Allah Allah mudahkan ya perjalanannya mudahkan dalam ibadahnya ya dan mudahkan juga mereka dalam tujuannya untuk menolak haji mabrul haji nah kita menunggu mereka kembali untuk kemudian menaburkan ya pesan-pesan indah haji itu dan kebamrulan ya pada diri mereka yang mereka bau tapi arti dari haji mabrul itu seperti apa secara agama ya kalau orangnya dia dia pergi itu kita menggilap kira-kira kalau warna ya misalnya dia pulang itu sudah ya sudah glowing jadi ada perubahan ada perubahan sikap yang sangat besar berarti berarti haji mabrul itu bukan ditentukan satu waktu saya seumur hidup seumur hidup berarti haji mabrul itu adalah hasil dari perjalanan haji ini berarti kalau jadi kalau usah bihaji ini dipulang ya ciri-ciri haji mabrul itu muncul atau tidak gitu kalau masih sama berarti iya kalau masih sama dengan sebelum pergi haji berarti mabrulnya ketinggal berarti belum bisa dipanggil Pak Haji ya panggil saja untuk memakan hati dan untuk menyadarkan kita semua panggil saja dan sebenarnya panggilan haji itu bukan kita di Indonesia tempat lain yang punya tempat haji sendiri tidak boleh panggil haji mereka maksudnya kayak sheikh itu kan sheikh itu kayak mistel CD ya seperti itu berarti haji mabrul itu semacam pembuktian kalau ketahuan sudah berubah berubah karena haji ini kan yang yang dianukan oleh haji ini adalah kan perubahan diri akidahnya ya sampai bagaimana sang anak nanti lebih cintanya dan anunya kepada orang tuanya orang tua juga nanti akan lebih itu itu harus tercermin dalam kesahirian orang kita biasa melihat itu kalau punya pulang itu kelihatan itu turunnya pakai pakaian arab dua minggu kemudian pulang seperti biasa itu cerminan kalau cuma tampilan dahil sudah itu bisa tapi bawaan diri itu sikap akhlak semua harus lebih bagus itu yang dinamakan haji mabrul sebelum pergi tempatnya di masjid pulang ke tempatnya di cafe bagaimana bila haji mabrul dan ini harus disadari oleh setiap orang yang berhaji makanya perjalanan itu sebenarnya perjalanan yang penuh dengan doa untuk kemudian Allah bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dengan usaha kita bukan cuma minta saja tapi kita berusaha misalnya dalam apa kalau ter maluku jadi perjalanan setiap orang kesana itu harus ada kesadaran itu tujuannya ini apa ini haji ini apa iya kan sehingga dengan sesama jamaah sekuloter misalnya sepesawan itu harus ada kesedihan diri untuk mau melihat mau membantu mau jadi mendapatkan kebaikan kalau ini sudah dimulai ini akan berbuat terus dan hasilnya tempatnya terus terus karena salah di sana itu berlipat-lipat berlipat-lipat medinanya seribu makanya seratus ribu kalau kita sampai seri depan itu kita lari ya gimana kebaikan itu mau cari kita harus manfaatkan kesempatan jadi kalau boleh istilahnya tidak ada waktu yang terlewati kecuali kita menghadirkan kebaikan kepada siapa saja tentu saja utama sekali adalah kepada diri kalau kebaikan diri kita itu dengan ibadah-ibadah tadi ya kepada orang dengan bantu ya jadi kalau bisa saya simpulkan saja untuk menutupi ya haji ini adalah napaktilas perjalanan tiga apa Allah yang luar biasa itu ada buah-buah lain Siti Hanyar dan Allah S.W.A.M. S.W.A.M. perjalanan mereka dalam meningkatkan mempertajam ketahui dan mereka kepada Allah S.W.A.M. itu yang pertama yang kedua ibadah-ibadah di dalam haji kita kenal dengan marasih haji apa yang Allah lakukan itu semua memang orientasinya kepada bagaimana mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita bahwa dunia bukanlah tempat landing kita landing yang betul kita adalah akhirat yang ketiga kemudian setiap orang yang berhaji akan sangat rugi kalau kemudian dia tidak mensyukuri kesempatan dia berhaji karena begitu banyak orang menginginkan tapi tidak semua keinginan itu bisa bisa ya haji ini sendiri penuh dengan pesan pembelajaran dan maksa makanya itulah kemudian haji mahrun ini ditaruh sebagai mahkota dari akhir penjaraan mudah-mudahan kita punya amin orang tua-tua kita punya saudara yang berangkat di musim haji tahun ini Allah berkenan untuk melipahkan mereka apa namanya haji mereka punya ibadat semua itu di budakat yang lansia-lansia mungkin mudah-mudahan terbentukan karena cuma Allah yang bisa melakukan semua itu amin terima kasih sama-sama